Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa, menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Salah satu misteri yang paling menarik adalah Gunung Padang, sebuah situs megalitikum yang terletak di daerah Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah, Gunung Padang juga memperlihatkan keberadaan peradaban kuno yang mengagumkan, dan masih menjadi subjek penelitian serta diskusi di kalangan akademisi dan peneliti. Sebagai salah satu situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, Gunung Padang menggugah rasa ingin tahu tentang bagaimana peradaban di masa lalu bisa menciptakan struktur batu yang kompleks, tanpa teknologi canggih yang kita miliki saat ini. Struktur ini mengajukan banyak pertanyaan, siapa yang membangunnya, bagaimana cara mereka melakukannya, dan apa tujuan dari struktur ini. Video ini, bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif, tentang sejarah berdiri hingga runtuhnya peradaban Gunung Padang. Walaupun kita sudah membahasnya dalam puluhan video, video ini akan menjadi ringkasan yang cenderung lebih netral daripada video-video sebelumnya. Gunung Padang, terletak di kecamatan Karya Mukti Kabupaten Cianjur Jawa Barat Indonesia, adalah salah satu situs megalitikum paling misterius dan menarik di Asia Tenggara. Terletak sekitar 120 km di sebelah selatan Jakarta, situs ini menawarkan petunjuk berharga mengenai peradaban kuno yang berpusat di wilayah ini. Wilayah ini berada di dataran tinggi, dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Ini memberikan iklim yang relatif sejuk, dan kondisi yang ideal untuk pertanian. Dikelilingi oleh hutan lebat dan aliran sungai, situs ini juga memiliki akses ke sumber daya alam yang berlimpah, termasuk batu-batuan yang digunakan dalam struktur megalitiknya. Lokasinya yang strategis di Pulau Jawa, memungkinkan Gunung Padang berperan sebagai pusat perdagangan, atau paling tidak sebagai tempat persinggahan. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dari pusat-pusat kekuasaan di Pulau Jawa, seperti kerajaan-kerajaan kuno di pedalaman dan pelabuhan-pelabuhan di pesisir, membuatnya menjadi titik yang menghubungkan berbagai elemen dari masyarakat kuno. Meskipun terletak di daerah yang relatif terpencil, Gunung Padang bisa diakses melalui berbagai jalur. Ini termasuk jalur darat dan kemungkinan jalur sungai, meski penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengverifikasi hal ini. Ini memungkinkan pergerakan orang dan barang, memfasilitasi pertukaran budaya dan perdagangan. Keberadaan sumber daya alam seperti mineral, batu, dan kayu di sekitar Gunung Padang, kemungkinan mempengaruhi keputusan untuk membangun situs ini di lokasi tersebut. Sumber daya ini tidak hanya penting untuk konstruksi, tetapi juga untuk mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Geografi dan lokasi Gunung Padang mungkin memiliki implikasi strategis, termasuk pertahanan dan keamanan. Gatarang tinggi memberikan keuntungan defensif, sementara hutan dan sungai menawarkan perlindungan dan sumber daya. Dengan memahami geografi dan lokasi Gunung Padang, kita dapat memulai untuk menggali lebih dalam mengenai misteri yang melingkupi peradaban yang pernah berdiri di sini. Berkat penelitian dan ekskavasi yang telah dilakukan, beberapa artefak kuno telah ditemukan di Gunung Padang. Ini termasuk perkakas batu, manik-manik, serta ukiran yang mengindikasikan keberadaan aktivitas manusia di masa yang sangat lama. Beberapa estimasi menunjukkan, bahwa situs ini mungkin telah ditempati manusia sejak 5000 hingga 20.000 tahun yang lalu, yang membuatnya menjadi salah satu situs Megalitikum tertua di Asia Tenggara. Studi geologi situs ini, juga menawarkan petunjuk penting. Formasi batuan dan strata tanah di Gunung Padang, menunjukkan adanya perubahan iklim dan keadaan geologi sepanjang waktu, yang mungkin mempengaruhi pola pemukiman manusia di sini. Adanya lapisan tanah yang mengandung material organik, menunjukkan kemungkinan keberadaan kegiatan pertanian atau hunian manusia di masa lalu. Meski belum ada bukti tertulis dari periode ini, gaya dan motif ukiran yang ditemukan di Gunung Padang, menunjukkan adanya budaya yang kompleks dan terorganisir. Ini mempertegas teori, bahwa masyarakat prasejarah yang mendiami Gunung Padang bukan hanya sekedar kelompok nomaden, namun mungkin memiliki struktur sosial, dan kepercayaan yang lebih kompleks. Tentu saja, tanpa adanya catatan tertulis, banyak aspek dari periode prasejarah Gunung Padang yang masih menjadi subjek dari interpretasi dan perdebatan. Misalnya, apakah situs ini merupakan pusat kegiatan religius, atau mungkin bagian dari jaringan perdagangan kuno. Lalu juga pertanyaan, apakah masyarakatnya hidup secara terisolasi, atau justru terhubung dengan peradaban lain. Dalam kebudayaan setiap peradaban, cerita rakyat dan mitologi memainkan peran penting dalam membentuk identitas, dan pemahaman kolektif tentang dunia. Gunung Padang tidak terkecuali dalam hal ini. Gunung Padang memiliki sejumlah mitos dan legenda, yang telah beredar selama berabad-abad di kalangan masyarakat lokal. Salah satu legenda paling populer, adalah cerita tentang Nini Anteh, tokoh mistis yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pendiri atau pelindung Gunung Padang. Menurut legenda, Nini Anteh adalah seorang wanita sakti, yang memiliki kekuatan untuk membentuk dan memanipulasi batu. Dialah yang dikatakan telah menciptakan formasi batu-batu megalitik, yang kini menjadi fokus dari situs Gunung Padang. Mitos lainnya, berkaitan dengan adanya Dewa Dewi yang menjadi penjaga Gunung Padang. Dalam kepercayaan tradisional, Dewa Dewi ini seringkali dikaitkan dengan elemen-elemen alam, seperti air, angin, dan tanah, yang dipercaya memberikan energi mistis kepada situs ini. Ritual dan upacara khusus sering diadakan, untuk memberikan penghormatan dan meminta berkah dari para dewa ini. Ada juga mitos yang menyatakan, bahwa Gunung Padang adalah sebuah portal, atau pintu gerbang ke dunia mistis atau spiritual. Beberapa cerita lokal mengklaim, bahwa orang-orang telah hilang atau mendapatkan kekuatan supranatural, setelah mengunjungi situs ini pada waktu-waktu tertentu, biasanya saat bulan purnama, atau pada hari-hari tertentu dalam kalender tradisional. Mitos dan legenda ini, sekalipun tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, memainkan peran penting dalam menjelaskan kenapa Gunung Padang dianggap sebagai tempat yang sakral. Untuk banyak orang, cerita-cerita ini menambah dimensi spiritual dan mistis pada situs ini, yang mungkin juga menjelaskan, kenapa situs ini bertahan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan spiritual selama berabad-abad. Walaupun tidak dapat dipastikan sejauh mana mitos dan legenda ini memiliki dasar sejarah, atau fakta, keberadaan mereka menunjukkan betapa pentingnya Gunung Padang dalam psikologi kolektif masyarakat di sekitarnya. Ini juga menjadi bukti, akan kekayaan budaya dan tradisi lisan yang telah tumbuh di sekitar situs ini, memberikan konteks kultural yang sangat penting dalam memahami dan menginterpretasikan makna sejarah serta arkeologis dari Gunung Padang. Sebelum dikenal oleh dunia ilmiah, Gunung Padang hanyalah sebuah bukit batu misterius yang tertanam dalam kepercayaan dan legenda lokal. Namun, seiring waktu, situs ini mulai menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti, membuka pintu ke sebuah era yang telah lama hilang. Gunung Padang mulai mendapat perhatian luas setelah ditemukan oleh peneliti Belanda pada awal abad ke-20. Laporan awal menyebutkan adanya struktur megalitik yang menarik, meskipun banyak yang masih memandangnya sebagai situs keagamaan atau pemakaman sederhana. Hasil dari penelitian awal ini terbatas, dan belum menggali potensi penuh dari Gunung Padang sebagai sebuah situs sejarah. Pemerintah Indonesia, mulai memberi perhatian serius terhadap situs ini sekitar pertengahan abad ke-20. Penelitian yang lebih komprehensif di inisiasi, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari arkeologi, geologi, hingga antropologi. Hasilnya mulai menunjukkan, bahwa Gunung Padang bukan hanya sekadar struktur batu biasa, tetapi bisa jadi merupakan salah satu situs megalitik tertua di dunia. Pada dekade terakhir, penelitian menggunakan teknologi canggih seperti radar penetrasi tanah, dan pemindaian laser menunjukkan, bahwa di bawah lapisan permukaan, struktur Gunung Padang jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan. Beberapa lapisan di bawah tanah, menunjukkan struktur yang terorganisir dengan baik, menunjukkan kemungkinan adanya kota bawah tanah yang belum sepenuhnya diungkap. Seiring dengan meningkatnya ketertarikan publik dan ilmiah, Gunung Padang juga menjadi subjek dari berbagai kontroversi. Beberapa peneliti berpendapat, bahwa situs ini adalah produk dari peradaban yang sangat maju, mungkin bahkan lebih tua dari peradaban Mesir atau Sumeria. Namun, ini masih menjadi perdebatan di antara komunitas ilmiah, karena memerlukan lebih banyak bukti untuk memvalidasi klaim ini. Kompleks Gunung Padang, menampilkan serangkaian teras batu yang berundak-undak, dengan batu-batu besar yang disusun dengan presisi tinggi. Ini menunjukkan keahlian dalam bidang arsitektur dan teknologi, yang melampaui apa yang biasanya dianggap mampu oleh peradaban kuno. Batu-batu yang digunakan dalam konstruksi ini adalah batu andesit, yang harus diangkut dari beberapa kilometer jauhnya. Ini memerlukan pemahaman tentang teknik transportasi dan mekanika, yang menunjukkan tingkat kemajuan teknologi yang cukup tinggi. Salah satu misteri terbesar, adalah bagaimana batu-batu besar ini bisa dipahat dan disusun dengan sedemikian rupa, tanpa penggunaan mesin atau teknologi modern. Beberapa teori mencakup penggunaan tuas, penggulungan batu di atas batang kayu, atau bahkan kemungkinan penggunaan semacam adhesi alami yang belum sepenuhnya dipahami. Desain situs ini juga menunjukkan keahlian yang mendalam dalam penggunaan ruang dan simetri. Terdapat teori yang mengatakan, bahwa tata letak dari batu-batu ini, mungkin memiliki makna astronomis atau kalendarial, meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan hal ini. Walaupun belum ada kesimpulan pasti tentang bagaimana teknologi yang digunakan dalam membangun Gunung Padang, ada spekulasi yang mengatakan, bahwa mungkin saja ada peran dari teknologi akustik dalam konstruksinya. Ini didasarkan pada beberapa temuan yang menunjukkan, bahwa batu-batu ini mungkin telah diatur untuk menghasilkan efek resonansi. Ketika dibandingkan dengan situs megalitikum lain seperti Stonehenge di Inggris, atau piramida di Mesir, Gunung Padang menawarkan serangkaian keunikan tersendiri, yang menunjukkan keanekaragaman dan kompleksitas teknologi dan teknik arsitektur kuno. Peradaban Gunung Padang tidak hidup dalam isolasi. Bukti arkeologis dan studi kebudayaan menunjukkan, bahwa komunitas ini pernah berada pada persimpangan rute perdagangan penting di kawasan. Dari berbagai penemuan artefak kita dapat menyimpulkan, bahwa komoditas seperti rempah-rempah, batu permata, dan barang kerajinan adalah beberapa barang yang mungkin diperdagangkan oleh masyarakat Gunung Padang. Sumber daya alam di sekitar area ini, juga memungkinkan ekstraksi logam dan batu-batu bernilai. Beberapa temuan arkeologis, menunjukkan kemungkinan hubungan perdagangan antara Gunung Padang dan peradaban lain di kawasan ini. Barang-barang impor seperti peralatan dan perhiasan, juga menjadi bukti dari hubungan internasional ini. Rute perdagangan melalui darat dan laut, kemungkinan digunakan oleh masyarakat Gunung Padang. Proksimitas lokasi ini ke sungai-sungai besar dan akses ke laut, menandakan potensi sebagai titik transit dalam rute perdagangan maritim. Selain itu, jalur darat mungkin menghubungkan komunitas ini dengan pusat-pusat perdagangan di Pulau Jawa, dan mungkin lebih jauh lagi. Sementara detail spesifik mengenai sistem ekonomi dan mata uang masih belum jelas, berbagai bentuk alat tukar seperti batu permata atau logam mungkin digunakan saat itu. Sistem barter juga mungkin menjadi metode utama transaksi, terutama untuk perdagangan jarak dekat. Meski bukti konkret tentang praktik keagamaan di situs ini masih sedikit dan terus menjadi subjek penelitian, beberapa teori dan hipotesis telah diusulkan. Banyak dari struktur megalitik dan formasi batuan di Gunung Padang menunjukkan adanya simbolisme yang mungkin terkait dengan kepercayaan spiritual atau kosmologis. Misalnya, orientasi dan susunan batu-batu megalitik dapat mengindikasikan penghormatan terhadap fenomena alam atau entitas spiritual. Berbagai alat ritual yang ditemukan di sekitar situs menunjukkan bahwa tempat ini digunakan untuk upacara-upacara tertentu. Namun, jenis dan bentuk ritual ini masih belum jelas, dan membutuhkan lebih banyak penelitian untuk memahaminya sepenuhnya. Sangat mungkin bahwa masyarakat di Gunung Padang memiliki hubungan kepercayaan dengan tradisi lokal yang masih berlangsung hingga saat ini. Pengamatan ini didasarkan pada kesamaan antara cerita rakyat setempat dan simbol-simbol yang ditemukan di situs. Beberapa teori juga menyarankan adanya sistem kepercayaan yang lebih terorganisir, yang mungkin mencakup keberadaan kasta pendeta atau orang-orang suci, meski bukti fisik untuk mendukung ini masih langka. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa orientasi dan desain dari struktur-struktur di Gunung Padang bisa menjadi representasi dari pemahaman mereka mengenai alam semesta, termasuk benda-benda langit dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tambahan, ada juga teori yang bersifat lebih spekulatif, termasuk teori tentang keterkaitan dengan peradaban lain seperti Atlantis atau budaya prasejah lainnya. Masyarakat di Gunung Padang tampaknya memiliki struktur sosial yang terorganisasi dengan baik, meskipun data yang ada masih terbatas. Ada indikasi bahwa masyarakat ini hidup dalam kelompok-kelompok yang saling terhubung dan mungkin memiliki bentuk kepemimpinan atau hirarki sosial. Artefak dan inskripsi yang ditemukan menunjukkan adanya peran spesifik dalam komunitas seperti pemimpin agama, pedagang, dan petani. Evidensi arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat Gunung Padang terlibat dalam berbagai jenis mata pencaharian. Pertanian adalah salah satu aktivitas ekonomi utama dengan temuan alat pertanian dari batu dan mungkin penggunaan sistem irigasi. Selain itu, ada juga bukti kegiatan berburu dan mengumpulkan meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Salah satu aspek yang menarik dari kehidupan ekonomi di Gunung Padang adalah indikasi adanya aktivitas perdagangan. Temuan artefak dari bahan yang bukan berasal dari daerah setempat menunjukkan bahwa mereka mungkin terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Meskipun belum dapat dikonfirmasi, ada kemungkinan bahwa Gunung Padang merupakan salah satu titik penting dalam rute perdagangan kuno di Nusantara. Meski informasi tentang sistem hukum dan tata kelola di Gunung Padang sangat terbatas, beberapa inskripsi dan simbol yang ditemukan mungkin menunjukkan adanya bentuk regulasi sosial atau hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Dalam memahami setiap peradaban yang telah lama hilang, satu pertanyaan yang selalu mengemuka adalah, apa yang menyebabkan kejatuhan mereka? Peradaban Gunung Padang di Cianjur, dengan semua kejayaan dan misterinya, tidak luput dari pertanyaan ini. Beberapa teori telah diusulkan untuk menjelaskan kejatuhan peradaban ini, dan meski tidak ada satu teori pun yang bisa diterima secara universal, kajian multidisiplin menawarkan beberapa kemungkinan. Salah satu teori yang paling sering diusulkan adalah teori bencana alam. Lokasi Gunung Padang yang berada di wilayah geologis aktif Indonesia, membuatnya rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau bahkan tsunami. Selain bencana alam, teori lain yang dianggap memungkinkan, adalah adanya perang atau konflik besar. Bukti arkeologis bisa menjadi indikasi, bahwa peradaban ini runtuh karena faktor eksternal berupa peperangan. Ketidak berlanjutan dalam manajemen sumber daya alam, juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kejatuhan peradaban. Teori ini berangkat dari fakta, bahwa keberhasilan awal peradaban Gunung Padang, mungkin berhubungan erat dengan eksploitasi sumber daya alam, dan kegagalan dalam mengelola sumber daya ini, pada akhirnya bisa memicu kejatuhan. Ada juga kemungkinan, bahwa penduduk Gunung Padang memilih untuk pindah atau bermigrasi, entah karena alasan budaya, ekonomi, atau lingkungan. Meski ini sulit untuk dibuktikan, adanya situs-situs serupa atau artefak-artefak di lokasi lain, bisa menjadi petunjuk penting dalam menguak misteri ini. Sebagai alternatif, ada teori yang mengusulkan bahwa bukan satu, tapi beberapa faktor yang bekerja secara bersamaan dalam menyebabkan kejatuhan peradaban Gunung Padang. Ini bisa menjadi kombinasi dari bencana alam, perang, dan kegagalan manajemen sumber daya, yang semuanya mempengaruhi peradaban ini dalam berbagai tingkatan. Meskipun berbagai teori telah diusulkan, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut, untuk memastikan penyebab pasti dari kejatuhan peradaban Gunung Padang. Apapun itu, memahami alasan kejatuhan mereka, tidak hanya penting untuk memahami sejarah, tetapi juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi peradaban saat ini dalam menghadapi tantangan serupa. Terima kasih telah menonton!